Oke selamat pagi kawan semua selamat bertemu kembali dengan saya Cak Nanang dari channel Surya Miranto kawan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara install printer Epson L3210 jadi bagi yang baru saja membeli printer Epson L3210 tentunya pada saat mau dipakai harus diinstal dulu driver nya driver adalah software penghubung antara printer dan komputer atau laptop Anda bagaimana caranya Oh yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah cara menginstall tanpa CD ya cara menginstall tanpa CD jadi terkadang ada laptop yang tidak ada tidak ada CD Romnya atau DVD Romnya nah mau nggak mau harus mendapatkan dulu driver nya bagaimana caranya simak video dari saya semoga bisa membantu nah kawan bagaimana caranya eh yang perlu dipersiapkan hanyalah koneksi internet dan browser ya Nah seperti ini saya menggunakan Google Chrome jadi saya anggap Anda sudah paham ya mengenai mengenai browser jadi bisa menggunakan Google Chrome atau bisa bisa menggunakan Mozilla Firefox atau bisa menggunakan internet explore terserah bawaannya pokoknya intinya bahwa bisa koneksi ke internet dan ada browser nya nah apa yang perlu dilakukan pada tahap awal mengenai cara install printer Epson L3210 langkah yang pertama adalah disini diketik dulu seperti ini driver printer Epson L3210 nah seperti ini ya diketik di enter aja dan nanti disini akan ada keluar daftarnya nah seperti ini daftarnya jadi yang diketik seperti ini ya Nah ini driver printer Epson L3210 diketikkan di browser dan nanti akan keluar hasil dari pencarian pencariannya seperti apa kita langsung masuk ke sininya ke ini ada tulisan yang di di apa tampak di layar Epson Eko tank L3210 L series ink tank printer nah ini ini diklik aja disini ini diklik Nah kita tunggu sebentar Nah kalau sudah keluar seperti ini ini kita sudah masuk ke halaman Epson.co.id ya nanti tempat untuk untuk apa untuk mengambil driver driver nya karena kan kita tidak ada CD nya ya jadi kita mengambil dulu driver yang akan digunakan Hai jani ditunggu dulu sebentar Hai Nah kalau sudah keluar tampilan seperti ini nanti kita harus memilih yang dipergian ini ini ya operating system nah disini ini bisa di menu drop down nya ini panah kebawah bisa diklik Hai nah ini akan keluar hasilnya Hai nah ini ya tak agak tak naikkan Hai seperti ini nah ini harus menyesuaikan dengan Windows yang anda pakai misalkan memakai Windows 11 atau Windows 3 Windows 10 32 bit Windows 10 64 bit atau Windows 8 Windows 8 juga ada 32 dan 64 ada Windows 8 32 64 ini 8.1 ya 8.1 ini kemudian Windows 8 kemudian Windows 7 juga juga ada 32 dan 64 ini ini anda harus paham jadi ini laptop yang saya pakai atau komputer yang saya pakai menggunakan operating system jenisnya apa tipenya ini harus harus di ketahui terlebih dahulu nah caranya bagaimana untuk mengetahui ini caranya seperti ini ini saya saya apa biarkan seperti ini dulu anda masuk ke my computer disini ini ya Windows apapun itu anda cari aja kata-kata komputer seperti ini klik keluar seperti ini nah nanti disini ini ya disini ada tulisan komputer ini di komputer anda lakukan klik kanan dan pilih ini ya property nah disini pilih property nanti disini akan terlihat nah seperti ini ini ya Windows 7 Pro ini yang saya gunakan kemudian operating system type nya itu 64 bit ini harus di ketahui jadi misalkan anda menggunakan Windows 10 nanti disini juga akan kelihatan disini ya disini akan terlihat Windows anda misalkan Windows 10 Windows 11 atau Windows 8 atau Windows 7 ini akan kelihatan disini kemudian sistem type nya disini ini nah disini akan kelihatan 64 bit atau 32 bit jenisnya cuma ada dua 64 dan 32 nah kalau sudah mengetahui ini kita kembali ke ke tempat yang tadi ini saya close nah saya close nah ke tempat yang sini nah sebagai misal sebagai misal Windows anda menggunakan Windows 11 ya Windows 11 hanya satu jadi dia bisa dipastikan pasti menggunakan menggunakan 6 tipe 64 bit ya kalau misalkan Windows anda Windows 11 tinggal klik di Windows 11 seperti ini nah Windows 11 ini kalau disini ada perintah go nya harusnya ya disini ini nah Windows 11 ini berhubung saya menggunakan ini Windows 10 64 nah seperti ini terus kemudian disini di klik telusuri kalau pakai menggunakan bahasa Inggris biasanya kemudian disini ada go apa gitu ya di klik aja telusuri nah ini ditunggu sebentar nah kalau sudah keluar nanti seperti ini ya disini ada dalam tanda kurung detected ya detected kemudian anda pilih ke bagian bawah disini ada namanya driver nah driver ini di klik nah di driver ini ada dua driver nya untuk printernya dan kemudian driver untuk scanner nya ini dua-duanya dua-duanya harus dilakukan download semua ya tinggal di klik download kalau ini sudah di download apa ini printer driver nya ini ya printer driver nya di download kemudian scanner driver nya disini nanti juga dilakukan download ini download kalau sudah hasilnya 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 nanti dilakukan setup jadi di dari hasil download nya itu double klik aja nanti dia akan jalan ya nah misalkan seperti ini saya ambilkan contohnya ya nah kawan ini adalah hasil download dari printer Epson L3210 ya ini yang 64 bit Windows 10 bisa Windows 7 bisa untuk tipe ini ya intinya bahwa harus disesuaikan dengan komputer atau laptop anda ini setelah setelah driver nya ini ini apa didapat kemudian dilakukan setup caranya setup bagaimana ini tinggal dilakukan double klik di sebelah sini nama driver yang di download ini tinggal dilakukan double klik 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 nah dia akan jalan nanti ini kawan ini jalan ya sudah jalan untuk driver nya dia mulai persiapan awal untuk melakukan instalasi driver nya supaya nanti bisa terhubung dengan printer nya nah ini ya nanti keluar ini konfigurasinya seperti ini tinggal dilakukan ok ini berhubung sudah saya install ya jadi langsung keluar nah syaratnya bagaimana pada saat anda tadi kawan-kawanku semua melakukan klik disini ini ya disini ini kan ada proses tadi ya proses jalan nah pada saat proses jalan ini printer jangan dinyalakan dulu ya atau apabila sudah menyala itu kabel USB yang mengarah dari printer menuju ke laptop atau menuju komputer dicabut ya atau apabila sudah tertancap printer intinya bahwa jangan dikoneksikan dulu menunggu apa-apa menunggu instruksi dari windows nya disini nanti akan memberi tahu untuk menyalakan atau untuk menyambungkan antara laptop dengan printer printer kalau sudah baru di on kan nah kalau sudah nanti tinggal mengikuti aja sampai selesai sudah dan anda bisa menggunakan printer anda printer Epson L321 jadi cukup simple ya cukup simple kalau sudah nanti kalau sudah selesai instalasi ini dia akan memberikan pesan bahwa proses instalasi sukses untuk mengeceknya mengeceknya ada di bagian ini nah nanti apabila sudah terinstall disini akan ada keluar daftarnya ya ini daftar dari apa printer yang sudah kita install kan ini berhubung saya menginstalnya itu sangat banyak karena juga perbaikan-perbaikan printer gitu ini jadi daftarnya sangat banyak jadi kalau di tempat anda semua jadi printernya tidak banyak ya nanti keluarnya tidak akan sebanyak ini nah ini nanti kalau sudah instalasi sukses akan keluar namanya ini Epson L3210 series ya seperti ini oke ya kawan ya demikian apa tutorial singkat mengenai apa cara cara menginstal printer Epson L3210 jadi di Windows apa saja caranya seperti yang saya sampaikan tadi oke kawan ya terima kasih sudah berkenan untuk menonton video dari saya semoga ada manfaatnya dan jangan lupa yang belum subscribe saya harapkan untuk berkenan untuk melakukan subscribe dan memberikan komentar pada video-video yang saya bagikan terima kasih sukses selalu untuk kawanku semuanya kebetulan pada saat sekarang ini juga lebaran jadi saya aturkan aturkan minal aidin mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan atas segala kata-kata saya yang tidak berkenan kepada para penonton semua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih dan sampai bertemu kita di video saya yang berikutnya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih